Tiga orang meninggal saat sebuah tangki solar meledak di bengkel Jalan Zurkarnain, Subing, Teluk Betung, Timur, Bandar Lampung, Lampung. Dua korban meninggal di lokasi kejadian, sementara satu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dua korban meninggal setelah terpental sejauh 50 meter, sementara satu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban meninggal, mengalami luka di kepala. Diduga ledakan terjadi ketika korban sedang mengelas tangki solar. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mencari penyebab pasti ledakan itu. Sejauh ini petugas sedang mengecek truk Gold Diesel yang rusak parah. Kini polisi masih mengumpulkan sejumlah data dan informasi pemilik bengkel dan tangki solar. Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi. Dari Bandar Lampung, Ruslan, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.